selamat menikmati bahannya tonton sampai selesai ya videonya nah ini dia bahan-bahan yang saya gunakan yang pertama disini saya gunakan sauri saus lada hitam cabai hijau 4 buah setengah bawang bombay 4 siung bawang merah gula jawa atau gula merah garam dan juga penyedap rasa secukupnya nah bahan yang utama disini ada tahu tahunya sudah saya goreng terlebih dahulu dan ini dia cara memasaknya yang pertama saya siapkan wajan dan juga minyak kita panaskan untuk menumis bumbu yang pertama kita tuangkan bawang merah bawang bombay cabai hijau ini kita tumis sampai layu nah kalau sudah layu langsung saja kita masukkan tahunya garam dan juga penyedap kita tambahkan air supaya bumbunya lebih meresap secukupnya saja ya gula merah gula merah secukupnya untuk penyeimbang rasa lalu saus lada hitamnya kita tambahkan sekitar 2 sendok makan lalu kita aduk dan tunggu sampai bumbunya meresap dan sambil menonton videonya bagi yang belum subscribe ayo subscribe dari sekarang dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya di LS Kitchen dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, serta share ke teman-teman yang lain atau sosial media yang kalian miliki ya dan ini saya rasa sudah cukup tahunya sudah matang ini kompornya kita matikan dan siap untuk disajikan nah itu dia resep membuat tahu lada hitam semoga video ini bermanfaat dan nantikan terus video-video selanjutnya di LS Kitchen terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati